Dalam unggahannya terpampang foto bertuliskan Atta Halilintar menjual mobil untuk membeli kado untuk uminya sama calon mertua, bukan untuk menikah ya. Yap, foto yang diberi caption, wah wah, abang romantis sekali bang, mendapatkan banyak like dan juga komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel Story AHA. Pastinya para fans Atta Aurel sudah tidak sabar ya dengan kabar terbaru dari sang idola Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Makanya, terus mantengin channel Story AHA jangan sampai ketinggalan. Oke, sebelum lanjut di video, seperti biasa, Mbok Mimin ingin mengingatkan terlebih dahulu agar Anda tidak lupa menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari kami. Beberapa waktu yang lalu, Mbok Mimin sempat mendengar kabar bahwa bang Atta mau menjual mobil untuk menikahi Aurel. Tapi, nampaknya kebenaran dari berita tersebut terungkap berkat unggahan sebuah akun Instagram AHA underscore 4664. Dalam unggahannya, terpampang foto bertuliskan Atta Halilintar menjual mobil untuk membeli kado untuk uminya sama calon mertua, bukan untuk menikah ya. Yap, foto yang diberi caption, wah wah, abang romantis sekali bang, mendapatkan banyak like dan juga komentar. Di antaranya adalah komentar dari Kurniawati BPN46. Dia berkomentar, abang loyal parah demi orang tersayang. Dan disambut oleh Aisyah.86, bener yang Atta ucapkan, memberi sama orang tua mengalirkan rezekinya. Iya, bener banget. Mbok Mimin juga gini-gini sempat ngaji juga ya. Kata Pak Ustadz juga begitu, kalau kita membahagiakan orang tua, rejeki kita juga nanti bakalan mengalir deras. Ada akun Instagramnya salamah underscore saat, dia kasih komentar jempol-jempol-jempol. Udah liat, Masya Allah, semoga dimudahkan rezekinya bang, sehat selalu. Amin. Dan berlanjut ke komentar berikutnya, ada Antiema Faiz, baratahullah bang. Dan kita ke VK316, kado-nya bukan kaleng-kaleng. Ya iya dong, siapa dulu bang Atta gitu loh. Juara. Terus, ada Instagramnya GT Pina. Kayaknya abang bakalan nyusul deh, ultahnya bunda. Dan ada juga komentar dari Alia Handriana07. Aku udah nonton, seru abis. Beli kado sampai jual mobil yang biasa buat beli sayuran sama galon. Juara ya. Silvayulfa, Masya Allah, abang luar biasa banget. Ini luar biasa banget. Akun Instagramnya, apa ini? Susah sekali dibacanya. H-M-R-H-R-Z-K. Aduh, Arsyah kado-nya dua. Bunda juga dua dong. Belum Umi Abi. Aduh, bener-bener asyap, mantap. Ampun bang jago. Terus, akun Instagram FDLHS. Yang kado buat chamernya dikasih langsung ya bang nanti di Bali. Hmm, iya dong. Nanti kan bang Atta mau ke Bali-nya, mau ngajakin Pak Mimin. Pede banget ini Pak Mimin. Ya, begitulah kiranya ya. Komentar-komentar dari postingan tersebut. Kagum dan bangga pastinya ya kepada sang idola Atta Halilintar. Demi orang-orang tersayang, dia rela berkorban. Bener-bener calon suami dan calon mantu idaman. Sukses selalu deh ya buat Bang Atta. Dan bagaimana dengan komentar Anda? Silahkan bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu ya dari Pak Mimin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga sudah dukung channel kami. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.